Danau Singkarak adalah destinasi wisata alam yang menarik perhatian para pengunjung saat bertandang ke Sumatera Barat. Danau terbesar di sumbar ini menyimpan banyak cerita menarik. Utamanya ada kisah turun-temurun di kalangan masyarakat sekitar danau. Salah satunya cerita terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak ke Danau Maninjau. Sulit memang jika dicerna dengan logika. Hingga kini, belum satupun penemuan yang bisa membuktikan keberadaan terowongan tersebut. Cerita terowongan ini sering dikaitkan dengan keberadaan tangga batu basu rek di dasar Danau Singkarak, yang diakini berada di Sumpur Kudus. Cerita mistis ini tidak sepenuhnya diamini masyarakat setempat. Umur saya sudah 50 tahun, tapi saya tidak tahu asal cerita ini. Kata ibu-ibu di kecamatan X Koto Singkarak yang enggan disebutkan namanya. Ia mengaku pernah mendengar cerita tersebut, tapi tidak mengetahui secara pasti terkait asal-usul kisah tersebut. Dengar-dengar pernah itu dari cerita orang-orang tua dulu, katanya. Sejarawan Universitas Andalas, Gusti Asnan, mengaku pernah mendengar cerita-cerita mistis terkait Danau Singkarak. Ya, Bung, saya pernah dengar cerita itu, kata Gusti Asnan pada bahkan. Kata Gusti, masih ada cerita lain yang sulit dicerna dengan akal sehat. Malahan ada cerita-cerita lainnya tentang perpindahan ikan besar dari Maninjau ke Singkarak atau sebaliknya. Atau ada orang yang hilang di Maninjau bisa muncul di Singkarak, atau sebaliknya, ujar Gusti. Cerita-cerita mistis ini seperti tahanyut di telan zaman. Faktanya, terowongan bawah air terpanjang memang ada di Danau Singkarak. Tahun 1992, perusahaan listrik negara membangun terowongan sepanjang 19 km untuk memutar turbin pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Singkarak di Asam Pulau, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan kapasitas 175 MW. Terowongan ini menembus perut gunung Merapi, sehingga tercatat sebagai terowongan air terpanjang di tanah air yang mulai beroperasi pada 1998. Ini menjadi pembuangan air Danau Singkarak kedua yang bermuara ke pantai barat Samudera India. Aliran air pertama danau seluas 120 km bujur sangkar ini awalnya hanya melalui batang Ombilin, kemudian melewati sungai Indragiri, dan bermuara di selat Malaka. Banyak pihak menghubungkan terkait misteri terowongan di dasar Danau Singkarak menuju Maninjau dengan patahan semangko sesar geser aktif yang membentuk jejeran bukit barisan yang terbentang dari Aceh hingga Lampung. Secara geologi, jalur patahan semangko melintasi Danau Singkarak. Jangan lupa iya, di subscribe dan like-nya. Terima kasih. Jangan lupa iya, di subscribe dan like-nya. Jangan lupa iya, di subscribe dan like-nya.